Jangan kita ngambil dasar ilmu kita, dasar akidah kita dari internet, ini bahaya Kecuali kita tahu persis bahwa itu guru mulia, punya sanat, dan tidak ada rekayasa Karena ini zaman, zaman fitnah, zaman Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datanya dari Dika di Surabaya, ingin bertanya Ustaz Ustaz saya pernah mendengar bahwa belajar agama tidak bisa lewat internet Lebih afdol harus belajar langsung dari Ustaz langsung Bagaimana tentang hal tersebut, apakah memang harus belajar secara langsung katanya Ustaz Nah, agama ini tidak bisa kita asal-asalan Ya, karena agama ini perlu kita lebih berhati-hati daripada ilmu yang lain Akankah kita mengambil obat untuk penyakit yang kita derita dari internet? Ada seseorang punya penyakit yang berbahaya Anggap itu tumor atau hal-hal yang berbahaya yang lain Akankah dia mengandalkan internet? Tidak mungkin Ini penyakit bahaya Salah bisa mati Ini gitu ya Bagaimana dengan agama kita? Apakah penyakit doher itu lebih kita istimewakan daripada iman dan agama kita? Kita ketahui bahawa kesalahan obat di penyakit doher kita akan membuat risiko mati Mati, selesai Tapi kesalahan ilmu dalam agama kita Bagaimana dengan mati? Tapi neraka, na'udzubillah Oleh karena itu dikatakan Ilmu ini agama Agama bukan dunia Agama Maka betul-betul perhatikan Kepada siapa? Agamamu kamu ambil Agamamu ini kau ambil kepada siapa? Lihat Jangan hanya ucapan yang kau dengarkan Tulisan yang kau baca Siapa itu? Orangnya itu siapa? Ini Riwayat menyuruh kita untuk menjahat orangnya Maka Ulama menyatakan Orang yang boleh kita ambil Ilmunya Adalah satu Orang yang salih Dua Orang yang ilmunya Bersanat Sampai ke Nabi SAW Dia belajar dari gurunya Gurunya dari gurunya Gurunya dari gurunya Sampai ke Nabi Muhammad Dan diperlukan sohbah Duduk dengan guru itu Duduk dengan guru itu Dengan masa waktu Apa itu? Lima tahun Tujuh tahun Dua tahun Mending ada duduk dengan guru yang mulia Gurunya duduk dengan guru yang mulia Sampai ke Rasulullah SAW Ilmu yang seperti ini Yang diharapkan Kebenarannya Dan keasliannya Kalau ingin tambahan Pengetahuan Silahkan Dari internet Kita pun kadang-kadang ketika Mengingat nama Sahabat Nabi Siapa ya? Nama perempuan Yang membela Nabi SAW Ketika perang Uhud Sehingga Nabi Memuji dia Kita lupa Kita cari di Sheikh yang terkenal itu Sheikh Google Sheikh yang luar biasa Muncullah Namanya Nasibah binti Ka'ab Apakah itu Dilarang? Lah Itu hanya tambahan Pengetahuan Silahkan Tapi dasar kita punya Jangan kita Ngambil dasar ilmu kita Dasar akidah kita Dari internet Ini bahaya Ketika anda punya Asas ilmu Ya Punya asas ilmu Duduk dengan guru Anda punya pengetahuan agama Yang cukup Untuk tambahan Itu tambahan Nama sahabat Atau pendapat ulama Atau Ayat ini bunyinya apa ya Kita lupa Kita ketik di Sheikh Google Keluarlah ayatnya Itu gak ada masalah Hanya tambahan Pengetahuan Bukan asasnya Bukan modal utama kita Kalau ilmu agama kita Akidah kita Akhlak kita Jangan ngambil di internet Jangan ngambil di youtube Kecuali kita tahu persis Bahwa itu Guru mulia Punya sanat Dan tidak ada rekayasa Karena ini zaman Zaman fitnah Zaman media ini Ini suara saya Kita Ngomong semacam ini Bisa didopling Bisa diganti Ini suara Dengan suara yang Gak karu-karuan mungkin Dan itu mudah Dan ada aplikasinya Karena itu Jangan kita ngambil Agama kita Akhlak kita Dari media Untuk tambahan ilmu Gak ada masalah Gak ada masalah Kecuali kita yakin Lef Dari Haduramud Dari Daul Mustafa Sayyidi Habib Omar Maulid Lef Tidak bisa ada yang Membuat hal itu Memalsukan Gitu Karena Lef Silahkan Aman Lef Silahkan anda tonton Gitu loh Tapi ketika Ada sesuatu Yang Yang dasar Dan kita Tidak tahu Kebenaran itu Apakah benar Apakah enggak Maka Pilih yang aman Ya Pilih yang aman Untuk Agama anda Cari orang Yang memang Benar-benar Pantes Untuk Kita ambil Ilmu agama kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Hassan Ismail Al-Mahbar Adem Pondok Pesantin Nurul Iman Kami informasikan Kepada semua Donator Masjid Awabin Pada Hari Jumat ini Tanggal 9 Juni Alhamdulillah Kita melaporkan Perkembangan Masjid Awabin Lantai Amah Sudah kita Lewati Dan sudah selesai Tinggal finishing Dan ini Lantai yang kedua Udah Udah Selesai Pengedekan Dan InsyaAllah Minta lagi Proses Finishing Dan Ini Kita Naik Lantai 3 Atau Lantai 2 Masjid Alhamdulillah Udah Proses Pengedekan Setelah itu Kita mulai Finishing Mulai dari Lantai Dasar Aula Masjid Yang pertama Terima kasih Banyak Semua Donator Semua Simpatitan Baik Yang mengikuti Bulanan Setiap bulan 100 ribu Atau Yang memberikan Hartanya Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan Sebagai Sodakoh Sodakoh Jariah Jariah Kalau kemarin Anda yang ikut Ini Waktunya Anda Menjadikan Sodakoh Jariah Ini Untuk Orang Tua Anda Untuk Anak Anda Untuk Orang Orang Yang Anda Cintai Untuk Istri Anda Sehingga Semuanya Kaya Dengan Pahailah Dan To'ah Di Hari Kiamat Karena Masjid Ini Akan Ditempati Semua Kegiatan Ibadah Belajar Mengajar Di Masjid Da'wah Ilallah Di Masjid Salat Jamaah Di Masjid Aura Di Masjid Pengajian Di Masjid Masya Allah Begitu Besar Fungsi Masjid Dan Awlah Al-Awwabin Yang diberi Nama Guru Mulia Kita Dengan Awabin Mudah-mudahan Dapat Selesai Rai